Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang lain di dalam mengetasi permasalahan-permasalahan kita Dan juga untuk mencapai tujuan-tujuan hidup yang kita inginkan Oleh karena itu, di dalam mengelola hidup ini Kita membutuhkan kerjasama orang lain Kerjasama yang terorganisir merupakan kunci sukses Di dalam menjalani kehidupan ini, dalam membangun kehidupan kita Menjadi lebih baik, menjadi lebih harmonis, menjadi lebih bahagia, menjadi lebih sejahtera Kerjasama itu dibutuhkan dalam semua bidang kehidupan kita Baik dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam bidang hukum, dalam bidang politik Pertahanan keamanan, penyediaan sandang pangan, papan Dan juga dalam mengelola kebudayaan, mengelola pelayanan-pelayanan publik Semuanya itu membutuhkan kerjasama dengan orang lain Kita memerlukan kerjasama dalam kehidupan kita yang lebih kecil Misalnya, di dalam keluarga Kemudian, di dalam rukun tetangga, rukun warga Di desa, di kelurahan, di kecamatan Di kabupaten, kota, provinsi, negara Sampai kerjasama-kerjasama antar negara Di dalam organisasi internasional seperti PBB Itu memerlukan kerjasama Jadi, kerjasama ini dibutuhkan di dalam semua tingkatan kehidupan kita Karena sifat asasi manusia adalah makhluk sosial Manusia yang tidak bisa hidup seorang diri Dan selalu memerlukan kehadiran, dukungan, dan kerjasama dengan orang lain Di dalam mencapai tujuan hidup kita Begitu pula dalam mengelola organisasi bisnis Organisasi sosial Organisasi non-profit Ini semua memerlukan satu kerjasama dari orang-orang yang ada Di dalam organisasi itu Negara juga merupakan sebuah organisasi Karena di dalamnya ada struktur Di dalamnya ada management Di dalamnya ada aturan-aturan Di dalamnya ada tujuan Jadi, dimanapun kita berada Tidak bisa dilepaskan dari kerjasama Tidak bisa dipisahkan dari Dukungan Dan partisipasi orang lain Untuk bersama-sama mencapai tujuan hidup kita Oleh karena itu, fenomena kerjasama ini Merupakan sebuah fenomena universal Dimanapun kita temukan Dan ilmu yang mempelajari kerjasama secara terorganisir adalah ilmu administrasi Oleh karena itu, ilmu administrasi ini sangat penting dan mencakup seluruh bidang kehidupan kita Jika kita ingin berhasil dalam mengelola kehidupan kita Mengelola organisasi dalam tingkatan manapun By organisasi publik, organisasi bisnis, organisasi swasta, organisasi sosial, organisasi non-profit, organisasi pendidikan Dan semuanya pasti memerlukan administrasi Memerlukan ilmu administrasi Surat sekalian, di dalam memahami administrasi Terdapat satu kecenderungan di dalam masyarakat Bahwa administrasi itu sama dengan surat-menyurat Sebuah proses teknis di dalam mengelola persuratan Di dalam mengelola aktivitas-aktivitas kantor Di dalam satu organisasi Itulah yang kadang dipahami sebagai administrasi Yaitu kegiatan surat-menyurat pada sebuah instansi Atau pada sebuah organisasi atau perusahaan Sebenarnya pengertian ini tidak salah Namun ada pengertian yang lebih umum Mengenai administrasi itu Selain pengertian secara teknis Administrasi secara umum Sesungguhnya merupakan sebuah proses Merupakan sebuah fungsi Merupakan sebuah aktivitas Dan institusi dari kerjasama itu Jadi sebenarnya inti dari administrasi itu adalah kerjasama Dan pengertian administrasi itu Tentu jauh lebih luas dari sekedar urusan surat-menyurat Tapi urusan surat-menyurat itu adalah bagian dari proses administrasi Demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!